BANTEN DIGITAL Bagus ya, mungkin bisa sambil diperlihatkan juga gitu Sambil, ya, dipamerkan lah ya Ini udah di atas 100 tahun ya Udah di atas 100 tahun, mungkin bisa diceritakan Ya, ini Wow, luar biasa Ini ada, ini apa, pamornya Oke, pamor itu motif ke ya? Ya, motif Oke, dan mungkin bisa diceritakan Kenapa golok BANTEN ini, ini bisa berusia sangat panjang gitu Bahkan ratusan tahun Berbeda dengan, mungkin golok-golok yang biasa Yang saat ini mungkin usianya hanya, ya, paling lama puluhan tahun gitu Seberapa nih? Kalau saya melihat ya Emang selalu ditanyakan Kok golok yang sudah di atas 100 tahun, bahkan 200 ke atas Kok masih ada ya? Iya Nah, kalau saya melihat Ada dua sisi Kenapa golok ini panjang usianya Nah, yang pertama Kenapa golok ini panjang usianya? Karena orang tua dulu Ketika membuat golok Itu tidak sembarangan bikin golok Jadi, kalau dulu itu ada ritualnya Ada doanya Ada puasanya Sehingga golok ini Emang berkaromah Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya Selain doanya Selain saum Dan ada waktu-waktu tertentu Dari material golok Dari bahan material golok Dan memang Golok ini sudah diuji juga Secara ilmiah di ITB Bandung Bahan-bahan material ini dari unsur apa saja Nah, itu sehingga golok ini bertahan lama Ya, tidak seperti golok-golok sekarang Kan materialnya hanya satu Unsur saja Satu jenis Kalau golok-golok Zaman dulu itu Materialnya memang luar biasa Ya, ada meteoriknya Dan untuk kekerasan golok Sehingga golok ini Panjang usianya Jadi, saya lihat Ada dua hal yang memang Kenapa golok ini Panjang sampai sekarang terjaga Dan seperti Golok-golok ini Yang ada di Masing-masing pribadi Akhirnya karena kolektor ya Karena belum ada Sampai sekarang juga museum golok Jadi, emang Adanya di Para kolektor Golok ini Ya, insya Allah Kalau nanti ada museum golok Mungkin bisa dititipkan di museum Dan itu juga diisyaratkan dari UNESCO Ketika ini Didaptarkan dan diakui di UNESCO ini Emang salah satu syaratnya Harus ada museum golok Secara khusus Jadi, golok-golok nanti Ada yang di teman-teman Di koleksi teman-teman Bisa dititipkan untuk memperkaya Apa, museum Ya, dari mulai Golok yang sudah lama Sampai golok-golok yang terkini Yang kekinian Nah, itu mungkin disimpan Dan itu untuk mengedukasi juga Masyarakat Banten Terutama juga para generasi muda Yang sekarang Menurut saya ini harus diturunkan Sejarah ini Dari masa ke masa Kalau ada museum pun jelas Di situ diterangkan Ada goloknya Ada keterangannya Di tahun berapa ini golok dibuat Siapa yang megangnya Nah, kalau sekarang Emang kesulitan tim ini Sampai saat ini Belum ada Khusus museum golok Nah, sehingga kan Agak Tersosialisikannya Agak terlalu Apa Agak terlambat ya Ya, mudah-mudahan nanti ke depan Mudah-mudahan tahun ini Juga kita udah punya museum golok Sehingga bisa mengedukasi juga Para generasi muda Terutama yang Sekolah-sekolah Bisa berkunjung ke museum golok Khususnya Karena memang golok ini Ada sebuah Maha karya Yang dibuat oleh Orang tua-orang tua kita dulu Dan memang harus Mengetahui sejarah Saya kira itu Oke, jadi memang Sangat luar biasa Kalau berbicara mengenai Golok Banten ini sendiri Kenapa usianya bisa panjang? Ya itu tadi Selain tadi Dari materialnya Terus juga Selalu ada Ya Tradisi-tradisi Yang tetap menjaganya Dan mungkin Untuk masyarakat Banten Juga lumayan cukup familiar Dengan salah satu Tradisi di Banten Yaitu Pemulasan Golok Gitu ya Mungkin dari Ki Kumbang Bisa bercerita juga nih Ini apakah salah satu tradisi Yang dari dulu Hingga sekarang Memang tetap Lestari Atau seperti apa nih Tradisi Pemulasan Golok Banten Oh untuk Tradisi Pemulasan Golok Dengan godam itu Terjadi di daerah Jauh Mas Jadi Tiap tahun Pada bulan maulut Biasanya Golok Jauh Mas itu Dipoles kembali Dengan Godam Sidenok Namanya Yang menjadi Ciri khas Atau tradisi Dari Golok Jauh Mas Sedangkan untuk Golok-golok Lain ya Karena di Banten ini Terdapat 12 titik Ada Golok Jauh Mas Ada Golok Pandeglang Golok Sajira Golok Cimanyangrai Golok Sinangka Banyak sekali Mereka mempunyai Tradisi yang berbeda-beda juga Berbeda-beda Iya betul Ada yang Sudah punah Sekarang Tapi masih ada yang Terus Lestari Sampai sekarang Salah satu Salah satu yang cukup Mencolok Adalah Golok Jauh Mas Betul Karena sangat familiar Golok Jauh Mas Di Banten ini Tapi Sebenarnya Kalau melihat Tradisi-tradisi Yang ada Yang mungkin Yang saat ini Masih ada Apakah Di daerah-daerah lain Ini masih tetap Dijalankan Selain dari Golok Jauh Mas Kalau di Daerah lain Tidak terjadi Pengurasan Dengan Godam Atau Palu Hanya di daerah Ciumas Ciumas saja Dan Itu mungkin Salah satu upaya Mengenalkan Golok juga Kepada masyarakat-masyarakat Saat ini Khususnya mungkin Anak-anak mudanya Dan Yang menarik dari Golok Banten ini Adalah Ini ada upaya Untuk Membawa Golok Banten Ke UNESCO Untuk Mendaftarkannya Sebagai Warisan budaya Mungkin Dari Pak Agus Ini bisa sedikit Bercerita Asal mulanya Pengusulan Ini seperti apa Baik Terima kasih Yang pertama Mungkin saya ucapkan Terima kasih banyak Ke Pak Agus Banten Beliau sangat Antusias Terhadap Kebudayaan Banten Terutama Di Golok Pusaka Saya juga Pertama kali Dapat Perintah dari beliau Untuk menyelenggarakan Seminar Internasional Di tahun 2002 Menggelar Seminar Internasional Tentang Golok Banten Dan langsung Disupport oleh Pakai Polda Banten Kita mengundang 13 negara Pada waktu itu Diundang Dihadirkan Di Polda Banten Sehingga Banyak dukungan juga Terus masuk Kita Mengundang Seluruh jajaran Di lokal Banten Disitulah tercetus Golok ini Emang Untuk didaptarkan Sebagai Warisan dunia Yang dari Indonesia Didaptarkan ke sana Nah Kalau saya melihat Di Persaratan UNESCO Emang ada 10 syarat 10 syarat Minimal Pusaka itu Minimal Tiga syarat Harus memenuhi syarat Nah Tiga syarat ini Emang Kita memiliki Nah Jadi kalau Golok Pengen diakui di dunia ini Emang harus kita Golok ini Emang tidak ada Duanya Golok Banten Itu kalau ada Duanya Enggak bisa juga Diakui di dunia Jadi emang Golok ini Harus tidak ada Duanya Dan saya juga Dituntut tim Harus membuat Nas akademik ini Betul gak Emang Golok Banten Emang tidak ada Duanya Kita harus buktikan Dan yang kedua Yang paling penting juga Kalau emang Golok Banten Ini tidak ada Duanya Dimana hebatnya Golok Banten Dan itu juga harus Dijawab Secara Dan Alhamdulillah Kita Untuk Tiga syarat itu Kita sudah memiliki Tiga syarat Tinggal Menyiapkan Naskah akademik Dan yang lain-lain Barangkali dengan Penelitian Bicara Golok Banten Itu hanya Bukan hanya Golok Satu Golok saja Tapi harus Semua Golok Yang ada di Banten Termasuk yang Di Baduy Di Baduy Juga ada Golok Baduy Golok Sulangkar Di Baduy Termasuk juga di Banten Selatan Atau disebut Banten Kidul Kata orang Banten Dan itu juga ada Ciri khasnya Nah Saya sebagai tim Kami ini Emang harus Meneliti Semua Golok Yang ada Sehingga Golok Banten Ini Layak Emang Diajukan Ke UNESCO Dan emang Bisa diakui Di dunia Tentunya Dari berbagai Belahan dunia Bisa mengakui Tentang Golok ini Emang tidak ada Duanya Dan hebat Nah ini Kerjaannya tim Harus bisa membuktikan Tidak ada duanya Dan hebatnya Golok Banten Saya kira itu Oke Dan untuk sejauh ini Seperti apa nih Proses dan progresnya Dari upaya Mengajukan Golok Banten Di UNESCO Ya Tadi saya katakan Jadi Progres Sekarang masih on Proses nih Oke Kita Dari 12 Tadi 12 titik Ciri Golok ini Kita yang Empat ini Kita harus Kita teliti Dan sudah Dibikin juga Apa Tentang jurnal Jurnal Internasional Maupun nasional Tinggal kita Emang Meneliti sisanya Mudah-mudahan Di tahun ini Semua Golok yang ada Di Banten Sudah ada jurnal Ya Nanti Baru Kita Ajukan Dari Tentunya Yang mengajukan Nanti itu Sebetulnya Dari pemerintahan Provinsi Banten Ya Ke pemerintah pusat Yang pusat Yang akan Mengajukan Nanti ke UNESCO Ya ternyata Ya perjalanannya Cukup panjang juga nih Masih on Proses Kita minta doanya Kepada masyarakat Banten Semoga juga Kita diberikan Kelancaran Ya semua Tim juga Sehat Karena ini adalah Warisan yang Emang luar biasa Kalau menurut saya Dan emang layak Juga untuk Diakui di dunia Golok Banten ini Karena emang Ini kan pusaka Yang dari Indonesia Yang ada di Banten Saya kira itu Jadi kalau Berbicara mengenai Golok Banten ini Sebenarnya sudah Kesohor lah Di Nusantara ini Tinggal mengenalkannya Lebih jauh Ke dunia Internasional Bahkan kemarin Sudah ada upaya Untuk mengenalkan Golok Banten Berkunjung ke Belanda Mungkin bisa diceritakan Kemarin kita Kebetulan diundang oleh Federasi Pancasila Belanda Kita diundang Seminar disana Di dua tempat Di Denbos Sama di Rotterdam Kita diundang Seminar Dan saya Waktu ke Belanda Saya bergolok juga Bergolok Banten Emang Supaya kita juga tahu Penyebaran Golok Banten tuh Bukan hanya di Indonesia Di Nusantara Tapi emang Di Eropa Juga harus dikenalkan Saya kemarin Bawa golok ya Selain seminar Memperkenalkan juga golok Saya bawa ke sana 20 golok kemarin 20 golok Supaya emang Tahu Oh ini golok Banten Bisa Untuk seni goloknya Dan emang Ketika golok ini Diakui Di dunia Emang harus ada dukungan Dari belahan dunia Dunia ini kan Dibagi 6 6 wilayah Eropa Asia Pasifik Amerika Terus Afrika Jadi emang Kita harus banyak dukungan Dan tahun ini Juga Tim Akan merencanakan Juga Akan Seminar di Asia Pasifik Karena emang Indonesia kan ada di Negara Asia Pasifik Benar Jangan Eropa udah mendukung Tapi Asia Pasifiknya belum Asia Pasifik yang Indonesia ada di situ Belum Ini harus ya Karena emang Perjalanannya harus kita tempuh Supaya kita dapat dukungan Juga Asia Pasifik Oke Jadi upayanya sudah kesana ya Dan Kalau gak salah yang ke Belanda Ki Kumbang juga ikut Oke Mungkin bisa diceritakan Ki Sebenarnya Misi ke Belanda ini Ini apa saja yang ingin disampaikan Dan Apa saja Ibaratnya Respon-respon Yang didapatkan Jadi atas Restu Bapak Kapolda Pada saat itu Dengan tim yang dipimpin oleh Haji Agus Kita berangkat ke Belanda Untuk Mengetahui Literatur Seputar Golok Banten Juga mengenalkan Teknik-teknik permainan dari Golok Banten Yang bisa digunakan Oleh Pencaksilat Karate Judo Ataupun yang lainnya Karena Kemarin Suatu di Rotterdam itu Justru Seminar bukan di Sekolah Pencaksilat ya Tapi di Kempo Jadi Beladiri manapun Bisa menggunakan Golok Sangat Sangat unik Dan saya juga Sempat kaget Saya pikir itu di Sekolah Pencaksilat Ternyata bukan Di Sekolah Kempo Justru Semua aliran Beladiri Betul Dan itu menariknya ya Dan respon dari mereka Respon dari mereka Sangat Bagus sekali Sangat mendukung sekali Kita juga Tim ketemu juga Dengan Kedubus RI yang ada di Belanda Juga ikut men-support Karena nanti Mereka akan Mengundang pada Bulan Juni Tepatnya tanggal 24-25 Ada Pagelaran dan pameran Pusaka Seluruh dunia Mungkin di Belanda Dan di situ juga terlibat ya Ya mungkin nanti Golok Bantun bisa berangkat Oke siap Dan Ki Kumbang ini juga Turut mempromosikan Golok Bantun Ke masyarakat Dalam bentuk festival Betul? Betul Oke mungkin bisa diceritakan Festival apa yang Coba dibawa Dan diperkenalkan Dan Seperti apa Hasilnya? Pada awalnya Kita Mengadakan festival SGI Turnamen Itu tahun 2018 Jadi Setiap Perguruan Itu Menampilkan Teknik-teknik Permainan goloknya Jadi ada yang terbaik Nanti kita pilih Dan itu Makanya sekarang Permainan golok Terus dikembangkan Di setiap perguruan Yang ada di Bantun Dan itu Sangat menarik Bagi Anak-anak Milenial Mereka Sangat senang Belajar golok Jadi salah satu upaya Untuk mengenalkan Golok Bantun Kepada masyarakat Khususnya Anak muda saat ini Yaitu Melalui festival Seperti tadi Jadi Melakukan penampilan-penampilan Karena Masing-masing perguruan Ternyata punya Ibaratnya Jurus Untuk permainan Golok Bantun Dan sejauh ini Sudah banyakkah Perguruan-perguruan Yang Ibaratnya Mengembangkan Soal Golok Bantun Banyak sekali Perguruan Hampir di seluruh Indonesia Dan di 13 negara Sudah menggunakan Teknik Golok ini Wah luar biasa Mungkin nanti Kita lihat Seperti apa Perkembangannya Mungkin Lebih spesifik Nanti bakal ada film Soal Golok Bantun Itu lebih menarik juga Dan Mungkin Di segmen selanjutnya Kita akan Berbincang-bincang Mengenai Dukungan Dari masyarakat Dan juga Pemerintah Seperti apa Untuk Golok Bantun Nanti akan kita Lanjutkan lagi Perbincangan kita Dan kita akan lanjutkan Nanti Pastikan Anda Tetap bersama kami Di Talkshow Ruang Publik Berkreasi Bantan Digital Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!